assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar guys ya ketemu lagi sama saya Indra Bekti ini di channel apaan yang namanya kita Oh Indra Bekti official sampai lupa Bu bersama saya sudah kenapa enggak dong sama cantik-cantik seperti ini sih nggak akan dilupakan Ibu Ashanti apa khabar Assalamualaikum ya Allah ini aku lagi baru selesai dari podcastnya ya bu Ashanti apa namanya podcastnya bu ngobrol asik ngobrol asik-asik aja lah gitu karena selalu asik itu akan selalu dibawa dalam kehidupannya karena ada asik-asik ya ada anak Ashanti Ashanti Aurel Aurel Asi Asya Asriel terus Amina Ata A semua ya bener-bener ada 6 A ya oh 8 sebenernya A semua jadi kali ini kita ketemu sama seorang apa ya wanita yang sangat-sangat kalau boleh dibilang emang wanita career gitu ya tapi sama anak-anak juga sangat baik dan terlihat apa ya ngurusin banget itu sampai-sampai anaknya sakit iya dong masih inget tunggu karena kita kan waktu itu apa yang eh dapat Alhamdulillah dapat kerjaan yang waktu Aurel Asyanti ya apa-apa asik Bu yang sebelumnya itu kripto kripto oh iya kripto oh iya kripto ya itu aku sampai ke apa ke luar kota mempersembahkan itu asik itu ya kan Bu aduh ya luar biasa banget jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol asik aja ya Bu ya ngobrol asik ya kan jadi ini punya podcast sekarang iya kenapa harus punya ikut sama yang lain atau gimana aku tuh orangnya seneng ngobrol seneng dapet seneng ngobrol sama orang yang punya ilmu ataupun punya pengalaman yang berbeda punya cara pandang yang berbeda jadi aku tuh berkembang gitu kadang-kadang aku merasa aku hidup begini bener nggak sih aku caranya begini bener nggak sih saya kita bisa ngobrol sama orang lain kan aku jadi punya wawasan yang lebih lebih luas bagaimana oh jangan-jangan aku memperlakukan ini salah jangan-jangan aku begini itu salah jadi aku tuh bisa berbagi dari orang walaupun kadang narasumber aku mungkin belum tentu benar atau belum tentu salah tapi kan akunya jadi punya pemikiran tambahan wawasan yang menurut aku aku seneng gitu kalau misalnya bisa bertukar pikiran bisa mendengarkan apa ya permasalahan orang jadi aku tambah bersyukur sama hidup aku betul banget mungkin orang ada yang lebih-lebih-lebih tapi aku segini aja Alhamdulillah udah bersyukur itu malah ada yang ya mohon maaf ya mungkin ada yang tidak seberuntung kita juga gitu misalnya gitu kan adakannya banyak kalau kita selalu melihatnya ke atas-keatas nggak ada abisnya bener-bener banget bener-bener eh kok dia punya ini kita nggak apa-apa ajarin ke anak-anak juga sama iya betul ajarin karena pandai bersyukur ada baru satu kejadian kemarin di Singapur ada kejadian yang Arsi tuh tiba-tiba nanya sama aku hal yang menurut aku eh anak ini udah bisa nanya kayak gini ya aku menjelaskan dia juga dengan cara yang gini loh Arsi kalau lagi ada rezekinya tuh baru bisa begini kalau rezekinya muda lagi nggak ada ya misalnya segini gitu dan dia tuh kayak oh bunda tuh bisa nggak punya rezeki juga ya gitu ya bisa lah aku bilang perkara tiket pesawat oh kadang-kadang kan kalau ada rezeki bisa naik di bisnis lah ya betul lagi nggak ada rezeki naiknya di ekonomi nih bagi aku aku happy aja tidak ada malu dan tidak ada apa cuma kadang kalau yang jauh tuh ya kan sedikit ada uang lebih pengenlah naik lebih nyaman lagi nggak ada uang ya di belakang terus kemarin dia nanya gitu aku berarti ini bunda lagi nggak ada uang ya jadi aku jawab ya bukan ya ada tapi lagi-lagi aku agak ngetat aja untuk kejelasin ke anak umur 8 tahun loh ya Allah karena gitu aku lihat dia nanya gitu oh eh anak ini dan Alhamdulillah dia enakan membahagiakan apa itu enak baik luar biasa enakan di sini kok deket-deket kita duduknya ya Allah ya Allah ya Allah itu kan jadi kayak apa ya ya iya rinding aku loh ya Allah enggak aku enak di depan lo enggak ya bener aku enakan di sini apa namanya rasa syukur gitu ya deket-deket deket ya Allah mungkin dia tahu aku lagi ada yang lagi ada sakitnya banyak bajet 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 gitu ya Allah itu hidup disyukuri aja nggak malu tuh maksudnya ya seorang Ashanti Anang gitu dan anak-anaknya gitu di kita itu dimulai dari dulunya berempat belum ada Arsy-Arsyak pergi mah juga hotel dulu waktu nggak punya uang naik penyari yang bajet dulu mana ada endorse Iya betul bahkan ya itu 15 tahun lalu mana aja kan bayar gitu terus sekarang endorse ya enggak loh kalau hotel ya kalau ada yang mau ya boleh iya kan enggak enggak kan ya sebenarnya kita endorsement itu kita bayar loh betul dengan kerjaan ya betul ya bintang-bintang atau apakah ya kalau luar negeri mah nggak bisa endorse sih iya makanya betul di Indonesia mah kenal luar negeri ya lu siapa bayar jadi jaman dulu orang-orang sama Jiel aku nyari hotel yang bajet kan yang penting tengah kota mereka gini bunda-bunda awal udah ngerti Jiel bunda ini kamarnya kecil banget narok kopernya nggak bisa kebuka oh my god terus aku bilang nggak apa-apa Jiel nikmati aja yang penting tengah kota aku bilang kita bisa jalan kemana-mana emang kenapa sih bunda ini emang hotel paling bagus iya ini hotel paling bagus emang disini kecil-kecil kayak di Jepang baru itu di Eropa aduh sekarang Jiel udah gede tuh mudah parah gitu itu nikmat ya betul-betul-betul itu kan nggak selamanya enak gitu maksudnya di atas terus gitu dunia berputar kamu percaya nggak orang yang dilahirkan dibesarkan dengan kesusahan ya lebih banyak yang berhasil daripada yang terlalu dimudahkan betul manja ya semua punya dari orangtua dapet-dapet-dapet aku tuh dulu kakak parangtuaku orang yang ada gitu ya empat aku doang satu-satunya yang beranjak dewasa dengan keadaan papaku jatuh jadi aku tuh struggle gitu dari mulai SMP SMA SD tuh sampai TK tuh hidup banyak bahagia kakak aku semua bahagia aku dari SMP papaku ancuran-ancuran itu struggle dari SMP jualan apa tuh dari SMP SMA kuliah jadi aku mentalnya kuat gitu loh di saat aku harus keuangan lagi apa untuk jualan ya nggak malu untuk apa-apa nggak malu gitu terus diajarin ke anak-anak anak-anak kita fasilitas semua loh kita maunya yang terbaik dia nggak merasa susah dia nggak merasa susahnya hidup nah itu amin-amin kita malah menyusahkan mereka nanti di kemudian hari disaat kita udah nggak ada betul jadi mereka udah belajar pada saat ya orangtuanya udah nggak ada mohon maaf ya mereka bisa mandiri itulahnya kan gitu struggle kalau sekarang dapet terus mobil ada rumah ada mau apa dikasih betul kira-kira gedenya ntar gimana kalau nggak diajarin ujian walaupun kadang-kadang kita orangtua angga tega ya ya betul pengennya kita udah susah dulu anak-anak nggak boleh susah ya betul tapi aku enggak sekarang aku ngajarkan arsi ada reward dan arsi rewardnya gampang cuman permen gitu ya alhamdulillah anak-anak gitu ya Allah kalau anak-anak saya itu mereka harus makan apa dulu gitu dibawain makanan makanan kan juga enggak seberapa lah gitu dibanding enggak aku nanti makanya aku juga masukin ke sekolah yang aku mampu Oh ibaratnya aku mampu gini ya ketaker untuk sampai besar aku tuh mereka ini nggak hedon hidupnya ya betul jadi ke sekolah naik mobil apapun dia nggak malu ya betul kalau misalnya mau di drop naik motor juga nggak akan malu ya misalnya sekolahnya juga sekolah Islam jadi aku mungkin sekarang mampu untuk sekolahin mereka yang lebih benernya ya tapi aku takut suatu saat kita nggak pernah tahu hidup mereka udah keburu di sekolah yang begitu sekarang juga bagus tapi sekolah Islam dan Alhamdulillah di lingkungan yang tidak membuat mereka jadi orientasinya tuh kayak yang harus punya ini punya ya betul aduh ya Allah ini belajar banyak banget ini sama Teh Ashariti aku pun masih belajar belajarnya tuh stage ke stage belajarnya tuh nggak langsung belajarnya juga jadi ibu tuh kan nggak ada sekolahnya bener belajar sendiri iya betul betul kamu juga jadi bapak ada sekolahnya nggak ada ya belajar sendiri semuanya jadi kayak kadang-kadang banyak surprise-surprise gitu loh anak-anak tiba-tiba yang yang begini yang begitu yang begini yang begitu itu betul banget Bu ya Allah bersyukur banget sih punya anak-anak seperti mereka dan mereka jadi anak yang soleh dan soleh haji ingin ya Allah terima kasih Bu udah segini aja gini aja nggak lama-lama gitu kalau dia lagi begini panjang panjang ya betul mohon maaf ya Bu ini kadang udah ngantuk kalau udah lagi sakit begini ya apa ngantuknya cepet sekarang tapi kalau ngantuknya jangan ditahan tidur ya bu ya ibu kan juga banyak acara juga jadi kita nggak mau mengganggu ada waktu selalu ya nanti kita main ke rumahnya Ashanti ya iya bener-bener anak-anak boleh ya Abel sama Dafni siap-siap si Arsya yes mau doang bener-bener kita play date ya asyik yaudah kalau gitu terima kasih banyak Bu Ashanti banyak sehat positif jangan mikir yang aneh-aneh kamu tuh udah lagi beruntung dapat kesempatan bener-bener bu terima kasih banyak itu dia tadi ya cerita dari kalau dibilang ibu satu ini luar biasa sekali ibu Ashanti ini artinya luar biasa mau terus berbagi mau terus kasih cerita ya kayak gini nggak sombong ya buat apa sih kita sombong ya Bu apa yang disombong apa yang disombong ibu udah cantik baik hatinya kayak raya amin amin ya Allah pokoknya mau juga ngobrol kayak gini coba ya Allah tunuhun banget ibu salam buat mas Anang dan anak-anak kamu sehat amin amin ibu juga ya kita juga sama ya iya sama nih kita sehat-sehat terima kasih banyak ya pokoknya nonton terus subscribe jangan lupa di subscribe like, comment, and subscribe yes jagoannya iya ya kamu kan ada lupa-lupa ya iya bener Bu aku masih ingat so iya oke, thank you bye-bye Terima kasih telah menonton!